Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sahabat semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dodol kacang hijau ini membuatnya simple sebenarnya cuman memerlukan ketelatenan nanti bahan yang digunakan tidak juga terlalu asing namun sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like dan silahkan komentar jika yang ditanyakan nah bahan yang kita gunakan adalah ini ada 250 gram kacang hijau yang sudah direbus ini 250 mili santan yang kental ini ada gula pasir 200 gram gula merah 200 gram dan 3 lembar pandan daun pandan ini 5 sendok tepung ketan dan sejubut karam jadi itu saja untuk bahan-bahan yang digunakan kita lanjut ke proses selanjutnya oke kita siapkan wadah ya baskom kita tuangkan santan kental pastikan santan yang digunakan adalah santan kental lalu kita masukkan tepung tepung ketan kemudian kita aduk pastikan sudah tidak ada yang menggerindil-menggerindil lagi sampai rata kita masukkan garam kita aduk lagi biar tidak ada yang menggerindil terus kita siapkan wajan kita masukkan gula gula putih pandan dan gula merah semuanya kemudian kita masukkan campuran santan tadi dengan tepung beras kita aduk sebelum dimasak nanti kita aduk ini belum dimasak ya kemudian kita masak pastikan sampai gula semuanya larut gula merah dan gula putihnya larut masak dengan api sedang dengan terlalu besar apinya sambil diaduk perlahan terus diaduk agar gula tidak gosong nah jika sudah tercampur semuanya gula pun sudah larut gula merah dan gula putihnya sambil diaduk sesekali pastikan terus diaduk jangan sampai tidak dibiarkan atau nanti akan gosong kemudian kita masukkan kacang hijau sudah direbus kacang hijau sudah direbus kita aduk sambil dihancurkan dihancurkan kacang hijau seperti ini kacang hijau juga sudah hancur jadi ketika nanti kita pas pengadukan kacang hijau nya akan hancur sendiri pastikan api jangan terlalu besar api sedang terus diaduk jangan sampai dibiarkan ini tampilannya hampir mirip bubur kacang padahal bukan dia agak lengket karena dia ada tepung ketan terus diaduk sesekali sambil dihancurkan kacang hijau kalau saya pribadi lebih suka kacang hijau masih menggering terus diaduk sampai kadar airnya dimasak sampai kadar airnya sedikit memangnya agak lama untuk proses pendadukannya memerlukan kesabaran ini pastikan ini belum ya belum masak ini hampir-hampir mau masak karena ini prosesnya sudah sedikit agak mengental seperti ini ini sudah mau setengah jadi terus diaduk lahan mungkin pengadukan nanti agak terasa sedikit berat terus diaduk jangan sampai dibiarkan supaya tidak bosong jangan lupa jika suka dengan video ini klik tombol subscribe like dan silakan komentar jika nanti ada yang ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk takarannya sesuai selera aja atau harga yang mau dicual ini semakin dingin semakin nanti dia agak sedikit cukup pakai minyak goreng saja nanti dia sudah menempel nah ini judul kacang hijaunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati